Seorang narapidana rutan kelas 1 Tangerang ini awalnya sempat merontak dan menolak untuk divaksin lantaran takut dengan cerum suntik. Setelah ditenangkan oleh tiga petugas, warga binaan ini akhirnya bersedia disuntik. Vaksinasi dilakukan oleh Kodim 0513 Raksa dan pihak rumah tahanan negara kelas 1 Tangerang pada seminggu pagi. Selain narapidana, masyarakat di sekitar rutan juga mengikuti proses vaksinasi. Di Kabupaten Sumedep, Madura, Jawa Timur, ekspresi ketakutan muncul dari sejumlah siswa saat akan disuntik vaksin. Meski begitu, para siswa akhirnya bisa menutupi rasa takut dan tetap mengikuti vaksinasi. Walau sudah diwajibkan pihak sekolah, banyak siswa yang memilih tidak datang untuk mengikuti vaksinasi. Di SMKN 1 Kabupaten Sumedep, dari 1.548 siswa yang siap untuk divaksin hanya 104 anak. Di Kabupaten Sumedep, rata-rata tingkat kehadiran siswa masih di bawah 25 persen. Umumnya, banyak siswa yang tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk divaksin. Peliputan, CNN Indonesia